Hai menggunakan masker merupakan satu diantara cara untuk mencegah penelaran virus corona atau ke fit 19 menurut dokter spesialis paru masker kain dapat digunakan masyarakat yang sehat ketika berada di tempat umum dokter spesialis paru rumah sakit umum pusat persahabatan dokter Erlina Burhan mengatakan penggunaan masker itu perlu untuk mencegah penelaran covid-19 namun ia menekankan pencegahan menggunakan masker tetap harus dibarengi dengan kebiasaan mencuci tangan berlaku hidup sehat dan serta jaga jarak Erlina pun menyampaikan beberapa jenis masker diantaranya yaitu masker kain masker bedah masker N95 dan full face respirator atau masker yang menutupi seluruh muka dikutip dari tribun news mengenai masker kain Erlina mengatakan masker jenis ini dapat digunakan masyarakat yang sehat namun masker kain tidak dapat memproteksi masuknya berbagai jenis partikel menurutnya 40 hingga 90 persen partikel masih mampu menembus masker kain sehingga ketika menggunakan masker ini masyarakat tetap harus menjaga jarak sekitar satu hingga dua meter masker ini pun tidak disarankan untuk digunakan oleh tenaga medis masker kain tidak dapat mencegah keluarnya droplet berukuran kecil ketika pemakai masker batuk atau bersin yang menegaskan kembali masker kain dapat digunakan masyarakat sehat namun tak semua partikel yang masuk dapat dicegahnya meskipun masker kain dapat dipakai berulang namun masker ini juga perlu untuk dicuci Erlina pun menganjurkan pencucian masker menggunakan deterjen ataupun dengan air panas terima kasih jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati